Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Andes Samsul Bahri Burlian MSI Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 Dengan ini mengumumkan kepada seluruh masyarakat Kota Pagar Alam Bahwa ada dua orang warga Kota Pagar Alam Dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Dengan gejala yang bersangkutan pada saat ini Sedang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pagar Alam Dan ini adalah kasus baru Tidak ada hubungan dengan hasil tracking pada kasus-kasus sebelumnya Satu, Saudara BDN Jenis kelamin laki-laki umur 55 tahun Alamat Dusun Sukajadi RT 003 RW 001 Kelurahan Pelang Kedidai Kecamatan Dempo Tengah Dua, Saudara MHD Jenis kelamin laki-laki umur 66 tahun Alamat Dusun Muara Siban RT 004 RW 002 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Selanjutnya kami sampaikan data terkini COVID-19 Kota Pagar Alam Per tanggal 16 Desember 2020 Sedang masa pemantauan 4 orang Yang terdiri dari isolasi mandiri di rumah yang bersangkutan 2 orang Isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pagar Alam 2 orang Meninggal dunia 7 orang Sembuh 89 orang Jumlah 100 orang Status orang Demikian pengumuman ini kami sampaikan Dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya